selamat menikmati part 2 ya yang kemarin katanya si kak gita maksa-maksa gue untuk masuk on frame lagi, sampe akhirnya gue tuh emang bener-bener sejujurnya gabut banget guys, kenapa gue bisa bilang begitu karena gue gak ngerti ya, segala aspek motor gue yang selama ini gue bangun, udah selesai semua sampe akhirnya gue tuh kehilangan dan kekurangan bahan dalam memodifikasi motor berhubung gue modif motor itu untuk mengasah ilmu soal modifikasi jadi gue rela-relain berhubung kemana gue udah beli CBR tuh dan pasangannya dan kekerajaan Earth Alvin Earth itu sudah ada dua kepala keluarga alias ada dua kerajaan sampe akhirnya gue udah menepati janji ya, jadi janji untuk diri gue sendiri, ketika gue beli motor oke motor lama gue, gue modif langsung aja guys, ini kita liat bahwa sebenernya sebenernya kalau kalian mau tahu jaman dulunya ada yang namanya Kawasaki tuh dua tak yang bisa dibilang sebelum Ninja RR atau ZX150 build up, itu ada yang namanya Ninja R guys Ninja R itu biasanya pada umumnya tuh yang sekarangnya basicnya barong ya barong, atau gak SS, atau gak Victor S, Victor M Ninja Kiss itu yang basicnya tuh non fairing tapi di Thailand sana ada yang namanya Ninja Kawasaki Serpico yang akhirnya gue convert sendiri kemarin, sebelumnya gue kasih penjelasan sedikit guys kemarin tuh gue ini emang jujur ya di vlog sebelumnya gue ngasih tahu ke kalian kalau Ninja gue tuh dari Ninja R barong yang dimana gue tuh kalau beli motor disini atau gak unit-unit mobil disini gue harus ada surat namun untuk menemukan Serpico asli dan bersurat itu susah banget di Indonesia dan ada dulu deket-deket wilayah Cirebon sini ada orang yang ngejual Serpico senominal di bawah 100 juta tapi gue telat negonya guys sampai akhirnya unitnya dibawa ke Bandung atau gak ke Bekasi siapa orangnya pasti kalian tahu itu yang jelas dia temen gue juga dan pemain motor dua tak spesialisasi untuk Ninja guys doain gue mudah-mudahan gue bisa one day collab sama orang itu gue gak mau sebutin dulu siapa orangnya yang jelas one day gue akan collab gue yakin gue disini punya satu interest yang sama dengan temen gue itu karena kita sama-sama suka dua tak guys gitu ya oke lanjut yang pertama gue lakuin mungkin ada di vlog sebelumnya kalau kalian kepo mau lihat garapan Serpico gue sebelumnya seperti apa dari 0 sampai begini kalian boleh lihat scroll aja di bawah dan tentunya untuk menjelaskan ke kalian bahwa Serpico gue ini gue tekenin ini dari Ninja Air yang gue convert sendiri gue beli yang namanya tiang kepala atas bodi lampu Serpico Ori windshieldnya ini kaca spion ya dan tentunya perlengkapan body part untuk Serpico namun rangkanya masih menggunakan Ninja Air yang sebenarnya Serpico itu bentuk mesinnya gini guys bukan ini apa nih ini kan L ya bentuknya nah kalau Serpico itu kayak huruf J guys 1 2 3 seperti mati lampu bukan bukan pokoknya gitu bentuk si rangkanya itu beda udah apa tuh delta box ya berarti ya namanya agak gede gitu dan kalau Ninja Air itu kecil banget tapi berhubung sekarang ini gue lagi gabut ada di konten Gatif guys ini gue kemarin tuh ada ngeliat di dunia maya ya tentunya di online gue searching apa sih selain unit Serpico yang bisa menemani jajarannya tuh KRR SSR Serpico ternyata ada satu lagi guys unit balap yang bisa dibilang levelnya ini untuk balap banget race use only alias tuningan langsung dari Kawasaki-nya yang bermerek PDK guys itu PDK tuh merek dari Thailand ibaratnya kalau mobil tuh Honda Mugen Mitsubishi Rally Art dan kalau Toyota TRD gitu ya tapi kalau Kawasaki itu ada yang spesialisasinya langsung namanya PDK guys kalau kalian disini sering denger nama kenalpot namanya PDK Sugigi nah jadi itu adalah salah satu tuner dari Kawasaki yang gue pun juga tampelin nih stikernya PDK Sugigi jadi PDK itu adalah salah satu brand tuner motor Kawasaki berbasis 2 tak guys yang dia itu untuk ke wilayah performance jadi block head headnya terus kenalpot itu ada yang namanya PDK jadi ibaratnya kalau Honda juga mungkin kita kemarin-kemarin dulu-dulu main 2 tak itu taiga guys tapi ini ada yang namanya PDK jadi berhubung motor gue sudah mesinnya PDK alias udah gue upgrade semua ke PDK jadi gue berani tempel label PDK kalau kalian gak percaya boleh sini gue kasih tau ke kalian bedanya mesin ninja biasa dengan yang PDK jadi si kepalanya ini warnanya bukan silver seperti ninja-ninja air pada umumnya jadi ini udah yang racing habis nge-ts lah pokoknya udah jadi nih wilayah mesin gue gak mau otak-atik lagi selain mungkin gue ke depannya akan upgrade ke pin 16 kerakas menggunakan Zetek jadi bloknya tentunya pukulan tenaganya ke piston itu pasti gede banget doain aja gue ada rejeki untuk upgrade si pico gue ini gitu guys ya jadi gue lanjut lagi gue berani pasang emblem PDK karena ya engine gue tuh udah PDK guys oke dilanjut lagi karena gue gabut gue kemarin beli CBR sampai akhirnya gue mikir lagi tadinya gue nyari PDK apa nih jadi Kawasaki PDK R1 nah itu adalah unit yang berbentuknya itu seperti serpiko namun di atas serpiko jadi dia itu kelahiran dari Kawasaki nya langsung yang dituning oleh PDK untuk resius only nah gue gak ketemu tuh di Indonesia tapi kalau gak salah di wilayah Bekasi ada yang punya warna biru dengan velgnya juga oranye guys nah gue gak tau itu mudah-mudahan sih surat sih kalau lepas juga ya boleh lah kabarin gue daripada gue sekarang juga ibarat gini di Cerbon tuh ada serpiko yang mirip banget ya alias gue tuh dulu itu temen gue gitu alias gue seneng serpiko karena salah satunya influence dari dia dan itu orangnya sih wah gokil banget sih dia mainan super bike juga sport bike juga dan koleksian motornya tuh banyak banget mudah-mudahan gue bisa Wande juga dia mau gue vlogin berhubung orangnya tuh low profile banget guys low key banget jadi dia agak sedikit malu untuk tampil orangnya siapa nanti gue bakal bocorin ya kalau ada kesempatan guys oke berhubung PDK R1 itu udah gak mungkin gue jangkau alias susah unitnya dan kemungkinan besar di Indonesia tuh cuma ada satu sampai akhirnya gue kemarin menemukan satu titik janggal di serpiko gue yaitu oke lah kalau bodi depannya udah serpiko gitu bodi belakangnya tuh sebenernya serpiko juga ada dengan lampunya tuh yang kayak apa nih lidah kucing ya kue lidah kucing DJJR3 kayak gitu guys nah tapi dengan rangka masih ninja air itu bisa dibilang gak nyambung banget guys ya sampai akhirnya kemarin itu gue mempertahankan buntutnya menggunakan ninja air gue ulangin lagi dan sekarang karena gue gabut parah gue ngeliat ada tuning tuner di atas serpiko lagi pada umumnya jadi gue beli buntut belakangnya PDK R1 guys nah dan sampai fittingannya seperti ini jadi kalian bisa lihat aja ya perbedaannya yang sebelum dan sesudahnya nih gue custom lagi nanti nanti progres-progresnya mungkin akan Biki kasih tau ke kalian semua guys berhubung ini konten gabut gue cuman introduction bahwa ini motor gue bakal garap karena gue gabut banget dan kebeneran part-part mendukungnya pun juga sudah datang contoh gue mau ganti kaliper kaliper piringan cakram mesin mau gue oprek lagi ya wilayah sini lah guys gue bakal upgrade lagi dan tentunya ada body styling khusus yang akan gue tanemin ke si Pico gue ini guys jadi so stay tune terus aja berhubung ini cuman konten gabut yang gue tuh pengen kasih tau kalian sebuah gambaran-gambaran apa yang menjadi inspirasi gue dalam memodifikasi kendaraan yaitu mudah-mudahan Pico gue nih bisa cocok nih gayanya nih dengan PDK R1 tapi kalau udah ngeliat bentuknya begini sih kayaknya oke banget sih jadi buntut tuh lancip banget guys kayak motor-motor jadul balap moto tuh jaman dulu guys coba kalian perhatiin apalagi kalau dilihat dari sisi sini boleh kamera kalian lihat buntutnya wah rangka terekspos jadi gue harus rapihkan wilayah dalam kalau wilayah mobil itu permesinan namanya di Tuck wire alias wire tuck guys jadi gue pengen ini motor nanti gue sedikitnya wire tuck juga gitu ya oke mungkin gue juga ingetin ke kalian gue punya 7 instagram guys dan tentunya gue disini juga dapet kabar yang sedikit gembira guys berhubung sekarang digital era itu lagi ramai-ramainya kalian bisa bermain yang namanya facebook bermain yang namanya instagram guys bermain yang namanya youtube yang kalian lagi tonton sekarang dan tentunya lagi yang viral-viralnya itu tiktok guys dan tentunya gue diajak lagi ada salah satu apa nih bagian tempat konten creator ya kayak namanya ya gue di invite untuk menjadi salah satu bagian dari satu aplikasi yang kalau gak salah itu udah lama udah ada tuh tapi gue baru tau juga dan gue diajak join sampai aplikasi itu namanya snack video guys dan tentunya kalian bisa meet me via snack video at alvin earth kalian boleh add aja itu snack video gue jadi kalian mau liat soal otomotif gue everyday yang gue lakuin daily life gue soal modifikasi otomotif kalian boleh cek semua di digital era nya oke linknya gue kasih tau semua di bawah dan tentunya gue juga kasih tau kalian guys earth season 2 baju merchandise itu udah hampir pengen abis jadi tolong kalau yang emang kemarin dmdm nanya-nanya kalian boleh cek lagi siapa tau stoknya kehabisan nanti kalian nyesel dan bisa dibilang bulan ini kita lagi ada promo kita punya barang baru berupa keychain guys itu kalau kalian beli satu harganya 30 ribu guys tapi kalau kalian beli dua itu harganya 50 ribu dan tentunya keychainnya keren banget desainnya jadi kalian tuh apa nih ride with pride dia bahasa gue disini ride fashion all function and ride with pride guys tentunya gitu oke mungkin konten gabut gue hari ini segini dulu mudah-mudahan di garapan pico gue bisa di olah sama baba abdel tuh dengan baik dan tentunya balik lagi ke prinsip gue gue gak mau buru-buru kalau motor gue gak sempurna pokoknya kuncinya itu oke mungkin topik gue tentang gatif volume 2 dan part terakhir segini dulu thank you for watching and be the best on it guys bye-bye thank you Terima kasih.